Halo semua, Citor sini dan hari ini kita akan membahas tentang apa aja yang bakal ada di update 1.1 Oke, sebenernya video ini gak terlalu bahas detail banget tentang update 1.1 Cuman beberapa poin-poin yang perlu kalian ketahui aja Tapi kalau misalnya kalian pengen ngebaca lebih detail tentang update 1.1 Kalian bisa banget tuh cek post di deskripsi di bawah Tapi itu post Reddit sih, kalian perlu VPN Tapi ntar gue bakal coba cari link buat kalian baca tanpa pake VPN Jadi ceknya di deskripsi atau di kolom komentar Oke, daripada banyak cincong, mending kita nonton bareng aja nih video trailer dari update 1.1 Oke, kalau buat kalian yang pengen nonton videonya sendiri, itu di Youtube ada di channelnya IGN Sebenernya video ini di livestreamin di channel yang Genshin Impact ya Cuman gue gak sempet nge-record tadi waktu gue nonton Jadi gue dapet videonya dari IGN Jadi kalau kalian ada yang pengen nonton sendiri tentang free trailernya aja Cek aja di deskripsi videonya dari IGN Oke Oke, mungkin hasil downloadnya agak error ya Cuman harusnya gak error ke depannya Uh, suaranya dong li Oke, ini lanjutnya story dari Liyue ya Uh, kecing Anjir, keren banget Dia berarti pake Hydro ya Nah, ini yang gue cari nih Dongli Beuh, gile Keren banget nih karakter Ini dua karakter bintang 4 ya Eh, anjir, gila gue keren banget pake gitar Oke, dia pake bow Cryo ya Oke Ih, keren banget Ih, gila gue merinding banget cuy Gak sabar update 1.1 Ih, keren banget Gila Gue beruntung banget main Genshin Impact Cuman itu video trailernya Jadi kalau kita lihat dari awal Tadi itu dia ngehint Kalau bakal ada semacam meteor lah Bakal ada lawan momen-momen lain lah Lawan Fatui dan segala macem Itu lanjutnya dari story Liyue Jadi, kalau kita misalnya di Mondstadt Kita kemarin final bossnya lawan Devalin Lawan Slum Terror Kita di Liyue Mungkin Mungkin ngelawan Child Child yang Apa namanya Jadi world boss itu Masuk akal sih Kalau yang kemarin kita tonton Di video leaknya Zhongli Cuman kalau lihat dari Tadi kan ada naga air tuh Itu gue Gue rasa sih naga airnya dari Child ya Karena Child juga pake Hydro gitu Dan itu mungkin kita bakal Lawan dia juga Di storynya Jadi bagian dari story Mungkin kita ada lawan naga airnya ini Dan juga terakhirnya Mungkin kita lawan Child yang tiga fase tadi itu Yang kemarin kita tonton Ini juga ada Childnya sendiri ya Childnya sendiri kayak Tebarin talisman mungkin Buat summon-summon gitu Gue gak tau ya Cuman Ya dari story ini Kita ngeliat Kalau Child itu bad guy-nya gitu Final bossnya jadi Si Child gitu Tapi Kasian banget ya Tapi keren banget sih Child jadi Apa namanya Jadi final boss gitu Kalau kemarin kita di story-story Kan ada sempet Story sama dia gitu ya Kan ada dialognya Dan segala macem Jadi final boss tuh keren banget sih Oke Ini Ini keren banget sih Bagian ini Bagian MC-nya itu Dikasih kayak Kekuatan sama Adeptus Kalau gak salah ya Ini semuanya Adeptus Adeptus lainnya gitu Jadi kita ada yang Adeptus yang rusak Kita ada si Yaru Gue lupa namanya siapa Maafkan kalau salah Kita sempet ngeliat ini Di story kalau gak salah Itu terus kita ada yang Terus disebelah kiri itu Kalau gak salah ada Shaw gitu Ya Ya gue gak sempet ngeliat Cuman kayaknya Shaw sih Cuman Ya itu keren banget sih Itu jadi bagian dari cutscene Story utamanya Dan Gue sih sangat ini ya Sangat menunggu-nunggu Story-nya nih Kayaknya seru banget Soalnya gila kan Keren banget gitu Gue kayaknya gak masalah deh Kalau gak dapet Inazuma gitu Di versi 1.1 ini Karena story-nya kayaknya Bakal panjang banget gitu Panjang banget Dan juga kayak Seru banget gitu Jadi gue gak sabar banget 11 November ya Cuman abis itu Setelah ngebahas story Mereka langsung ngebahas Tentang karakter-karakternya Mungkin Itu cukup aja Buat membahas tentang story-nya Ini gue Nemu foto di Facebook Ada yang Kirim di grup Facebook Itu Dikompilasiin Jadi Shout out to Yang bikin lah ya Jadi Thanks to yang bikin Ini Sourcenya udah ada disini Sini live Bli-bli Ini Full lah Kira-kira full list Tentang update apa aja Yang bakal ada di 1.1 Kita gak tau Apa bakal ada nambah lagi Gak tau juga Cuman At least yang sudah dikonfirmasi Ini semua Jadi kita bahas dari sebelah kiri aja 5 star Zhongli Itu kita udah tau ya Zhongli Child Diona Sama Xinian Itu 4 karakter itu Sebenernya udah Klik dari awal Soalnya dari Dari awal memang sudah klik gitu Jadi Zhongli 5 star Udah terkonfirmasi Karakter yang gue cari-cari Terus ada child Mungkin gue juga cari Cuman gue bingung deh Kalau ada 5 star Zhongli Sama child Itu bannernya gimana Apakah banner yang sebelumnya Karakter event itu Kita bakal nge-stack Sama Zhongli Atau sama child Atau Apakah mereka bakal jadi 2 banner yang berbeda Atau mereka bakal gabung Jadi kalau gabung Jadi sayang banget Karena kalau misalnya gue Dapet PT banner Kita gak tau Bakal dapet Zhongli Apa child Cuman gak tau sih Semoga aja kayak beda Karena gue bener-bener Nyari Zhongli Terus ada 4 star Diona Sama Sinian ini keren banget nih Kalau gue dari kedua Karakter 4 star ini Gue kayaknya bakal nyari Sinian Kenapa? Karena ini dia kan Pake Great Sword Dia pake Great Sword Dan gue liat Dari skill-skillnya sendiri Itu dia mirip Kayak Diluk Tapi versi kecil Dan menurut gue Keren banget Jadi kalau misalnya kalian Nyari karakter Karakter Great Sword Terus Pyro Ya Sinian nih Pas banget Jadi lebih gampang juga Nyarinya 4 star Jadi gue sih Kalau nyari 4 star Nyari dia ya Kalau yang si Diona Itu dia 4 star Cryo Pake Bow Seinget gue Itu Gue sih kurang tertarik Sama Cryo ya Gak tau kenapa Mungkin gara-gara gue udah punya Fischel Mungkin buat Bow Sendiri Cuman ya itu Karakter-karakter barunya Dan kita bisa expect Di 1.1 Bakal ada mereka Terus kita Ke Sebelah kanan Yang pertama Itu ada event To get Fischel Jadi kita ada event Dimana Kita bakal dapet Fischel secara gratis Gue belum terlalu baca Lebih detail banget Tentang eventnya bagaimana Cuman kalau kalian mau baca Lebih detail Bisa cek di komentar Atau di description Itu Pokoknya ada event Dimana kita bakal dapet Fischel gratis Jadi kalau kalian belum punya Fischel Atau kalian sudah punya Fischel Pengen nyari constellationnya Itu sabi banget tuh Mainin Mainin eventnya Supaya dapet Free Fischel Tapi sebenarnya Kayaknya bukan cuman Fischel doang Yang free deh Kalian bisa dapet Hadiah lain-lainnya juga Jadi Ya kita lihat aja Nanti waktu update-nya Terus ada Event related to Mona Ini sebenarnya Kita sudah lihat Di leak sih Dulu sempet Kebocor juga Kalau event ini Ada yang bersangkutan Dengan Mona Itu kalau gue tadi Lihat sedikit Cuplikan dari Trailernya itu Dari pembahasannya Di live stream Itu Bakal ada Kayak meteor Jatuh gitu Di sekitar world Mungkin ya Dan ntar kalian Dari meteornya itu sendiri Kalian bisa lawan Ada eventnya Kalau kalian pencet Start challenge Dan segala macem Kayak gitu Bakal bunuh Momon-Momonnya gitu Dan itu juga kalian Seharusnya dapet hadiah sih Kalau gak salah Bisa dapet XP lah Dan segala macem Anggapannya kayak Story quest lah Story quest yang biasa Kayak gitu Terus Resin Iya Ini kabar gembira Buat kita semua Itu Resin Naik Maksimalnya Dari 120 Jari 160 Ini sebenernya sudah terbahas kemarin sih Cuman Ya Ya lumayan lah Gue Gue sih berharap Kayak sampai 200 ya Cuman kayak 160 juga udah oke sih Gue kagak komplain Dan segala macem Terus kita ada Portable flyer Ini Portable flyer ini gimana Itu Kalau kalian misalnya Keliling monstead Itu biasanya Ada Kayak fairy-fairy kecil gitu Yang kalian Kalian kumpulin 3 Itu kalian bisa dapet Updraft gitu Jadi Portable flyer ini gimana Jadi ntar Kalian bakal bisa Ngecraft Seharusnya sih ngecraft ya Seinget gue Itu kalian bisa ngecraft botol Kayak gitu Ntar kalian bisa masukin Apa ya Ngumpulin lah itu Fairy-fairy kecilnya itu Dan kalian bisa pakai Bisa kayak aktifin Dimana aja Dan kapanpun kalian mau Gitu Jadi kayak Istilahnya kayak Free updraft gitu lah Kemana-mana Jadi misalnya kayak Kalian ada beberapa nih Geoculus yang Mungkin ketinggian Mungkin perlu MCGO Terus kalian masih pakai MC Anemo gitu Ya kan Jadi kalian bisa pakai itu tuh Buat nyarinya Jadi kayak lumayan lah Gitu loh Jadi Lumayan membantu juga Cuman kayak Bukan sesuatu hal yang Apa ya Major banget sih Gak terlalu penting gitu sih Cuman kayak Lumayan lah membantu kita Terus portable waypoint Dan ini Ini beneran membantu sih Gitu loh Jadi portable waypoint ini Gue gak tau cara depannya Gimana seharusnya ngecraft sih Cuman kayak Kalian bisa naruh waypoint Dimanapun Yang kalian mau Jadi ntar kalian bakal ada Bakal dapet tower Waypoint biasa gitu Cuman kayak Terbuat dari air Seinget gue Jadi kayak Lebih transparan Gitu-gitu lah Jadi kalian bisa taruh dimana Maja gitu loh Misalnya kalau kalian Pingin lawan Lupus Boreas Lawan Andrius gitu Dia kan gak ada waypoint Deket gitu ya Kalian kan harus jalan gitu Kalian bisa taruh tuh Waypoint disana Biar gak terlalu Biar kalian besok-besok Kagak perlu jalan lah Kesana gitu loh Kalian bisa langsung Taruh disana Ini lumayan membantu sih Waypoint Apalagi ntar kalau misalnya Apa namanya Map mulai terbuka luas Gitu ya kan Dan mulai jauh-jauh gitu Kan belum tentu Semuanya deket waypoint Jadi kalian bisa banget tuh Taruh waypoint Terus ini Di sepojok kanan atas Ini ada gliding quest Ini gliding quest ini gimana Jadi kita bakal dapet Kayak Anggapannya seperti event lah Gitu loh Jadi event quest gitu Jadi kalau misalnya Apa namanya Yelesain misi-misi lah Dan segala macem gitu Kalian bisa dapet Reward-rewardnya gitu Kayak adventure book lah gitu Kalau kalian sudah ngelakuin Misi-misinya Kalian udah ngekill momon inilah Misalnya ngelakuin inilah Itu kalian bakal dapat rewardnya Dan sebegitu juga Dengan gliding quest ini Jadi kalian ikutin misi-misinya Selesain misi-misinya Kalian bakal dapet Apa namanya Glider gitu Jadi kalau buat kalian yang gak daftar Apa namanya Pre-register Yang gak dapet event Glider ini bisa dapet Dapet glider gratis gitu Kan sabi banget tuh Ya lumayan lah Buat Ya kosmetik-kosmetik Terus reputation system Via board per city Jadi ini reputation system ini Per kota Nanti bakal ada Kayak NPC-nya sendiri Dan kalian tuh bisa Ngelakuin beberapa misi Apa Beberapa task Mungkin lawan monster Atau Ngebantu NPC Dan segala macem Kalian bakal dapet reputasi Jadi setiap kalian Melakukan hal-hal Seperti itu Kalian dapet reputasi Dan reputasi kalian Setiap Menyelesaikan misi Itu naik Dan setiap naik Itu kalian bisa dapet Hadiah-hadiah lainnya gitu Jadi kalau kalian mau baca Lebih detail Bisa cek di bawah ya Terus ya itu Reputation lumayan sih Apalagi kalau misalnya Reputationnya itu Mungkin Misinya per hari mungkin Kita gak tau Jadi kita ada sesuatu lah Buat di expect gitu Setiap hari ya kan Setiap hari gak cuman Lawan komision doang Eh ngerjain komision doang Kalian kita bisa Naikin reputasi Dan segala macem gitu Dan ini juga ada Ada di setiap city Berarti ada di Mondstadt sama Liyue Jadi mungkin lebih banyak Quest lagi Which is nice lah ya Terus New resin Ini new resin Ini maksudnya gimana Itu jadi Kita bisa nyimpen resin Caranya gimana Kalian kalau misalnya Keliling-keliling Mondstadt itu Gue gak tau di Liyue Ada apa gak Gue lupa Cuman kayak biasanya Ada yang naga-naga Crystal gitu loh Kalau kalian tangkap Kalian bisa dapet Itemnya itu Jadi item itu Sebenernya belum Dipake apa-apa sih Setau gue ya Belum dipake apa-apa Jadi sekarang kalian bisa Simpen resin Dengan item itu Dan juga dengan resin Gue gak tau berapa resin Gue lupa Gue sebenernya udah pernah baca ini Cuman gue lupa Berapa Cuman Jadi misalnya Kalau kalian setiap hari itu Kita kan setiap hari Bakal dapet resin gitu ya Resin kan bakal Terus bertambah Seiring waktu Dan kalian misalnya Gak punya waktu gitu Buat lawan boss lah Atau lawan leyline lah Dan kalian kayak Pengen simpen resin kalian Kalian bisa banget Nyimpen resin dengan cara Ngecraft Apa ya Resin simpenan gitu Anggapannya gitu Jadi ya secara singkat Sekarang resin bisa disimpen gitu Jadi lumayan banget tuh Buat kalian pengen Nyimpen-nyimpen resin Terus ada portable cooking Bikin kompor portable gitu lah Jadi kalian misalnya Misalnya kalau kalian lagi mondar mandir gitu Di world Terus gak ada kompor Buat bikin Bikin makanan gitu Kalian bisa pakai portable cooking ini Jadi kalian bisa cooking disana Jadi lumayan lah Quality of life Terakhir ini ada nutrient bag Nutrient bag ini gimana Jadi misalnya Kita kan di Genshin kan Banyak nih Kita punya food ya kan Jadi kalau misalnya Kita lawan boss gitu Dan kita pengen ngeheal Mungkin agak Lama gitu ya kan Capek gitu Klik satu-satu ya Jadi di nutrient bag ini Kalian bisa naruh Dua makanan sekaligus Jadi mungkin kalian bisa Naruh health Satu dan satu buff Ataupun dua-duanya buff Dan segala macem Jadi ntar bakal kekonsum Secara bersamaan Jadi tinggal satu klik doang Jadi kayak paketan gitu lah Makanannya Jadi itu lumayan Membantu banget lah Oke kurang lebih itu aja sih Event 1.1 nya Gue harap gue gak ada Ngelewatin sesuatu ya Cuman yang paling major Disini sih Empat karakter tadi ya Jadi gue sih Excited banget nih Gue gak sabar Dapetin Zhongli Gue gak sabar Dapetin Xinyang ya Semoga aja gue gak terlalu Berharap banyak Gue sudah nyimpen Primogem sih Dan Kalo gue udah hitung-hitung Harusnya gue bisa dapet PT di Zhongli So ya guys Itu aja video penjelasan Dari update 1.1 Semoga kalian sedikit Mengertilah Jadi kalo kalian pengen Baca lebih detail Tentang update nya sendiri Kalian bisa cek aja Link di deskripsi Mungkin kalo gue Misalnya ada lupaan sesuatu Mungkin kalian bisa komen Di bawah Mungkin kita bisa diskusi Bareng-bareng ya Dan Ya So ya guys Makasih banget yang udah nonton Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Bye bye